Halo semua kali ini aku bakalan share video cara pembuatan cedar gc cake ini enak banget rasanya lembut dan menul-menul tapi ekonomis banget banyak-banyak selamat menikmati jika dirasa sudah panas kita masukkan menteganya kemudian kita kecilkan apinya ya kita masak sampai kejunya meleleh kira-kira seperti ini ya gini sudah siap untuk kita saring biar nanti teksturnya bisa lebih lembut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dalam kondisi masih panas kita masukkan tepung terigu dan tepung jagungnya ya kalau sudah tercampur rata kemudian kita masukkan vanilla essence nya kira-kira setengah sendok teh ya kita masukkan kuning telurnya kemudian kita aduk sampai dengan tercampur rata ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton Langkah berikutnya putih telur kita mixer Lalu kita masukkan 1 sendok makan air perasan lemon Kalau tidak ada teman-teman bisa menggunakan air jeruk nipis Dengan takaran yang sama atau bisa juga menggunakan cream of tartar Menggunakan sekitar setengah sendok teh Setelah mengembang baru kita masukkan gulanya Dan kita masukkan secara bertahap seperti ini Terima kasih telah menonton Kita kocok sampai putih dan kaku seperti ini Lalu kita masukkan ke dalam adonan yang tadi Kita campur Kita aduk-aduk Menggunakan teknik Aduk lipat Ya nah kalau sudah tercampur secara rata seperti ini ini siap kita masukkan ke dalam loyang ini saya menggunakan loyang ukuran 20 cm ya kita hentak-hentakan adonan seperti ini agar udara yang terperangkap di dalamnya bisa keluar lalu kita panggang menggunakan teknik Bain Mary ya seperti ini setelah 60 menit kita panggang lagi selama 5 menit tapi disini airnya sudah saya ambil ya jadi kita panggang tanpa menggunakan air ini dia kue kita sudah jadi semoga video ini ini menginspirasi ya Terima kasih sudah menonton selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati